Geger, Reski Bilar ungkap hubungannya dengan Lesti Kejora mulai renggang. Ada apa di antara mereka? Jika kalian penasaran, mari simak video ini sampai habis. Reski Bilar mengaku bahwa hubungannya dengan Lesti Kejora sudah mulai renggang. Belakangan ini nama Reski Bilar dan Lesti Kejora sedang menjadi sorotan publik. Keduanya pun dijodoh-jodohkan oleh para netizen gara-gara dianggap senasib setelah ditinggal menikah. Bahkan Reski Bilar dan Lesti Kejora mendapatkan julukan nama Leslar dari para penggemar keduanya. Akan tetapi belum lama ini Reski Bilar mengakui hubungannya dengan Lesti Kejora sudah mulai renggang. Pemain sinetronnya Reski Bilar mengakui bahwa belakangan dirinya jarang berjumpa partnernya tersebut Lesti Kejora. Reski Bilar bahkan mengaku bahwa hubungannya dengan pedang dud Lesti Kejora sedikit renggang. Hal itu dia ungkapkan setelah bertemu dengan Andri Taulani TV. Semula Reski Bilar berujar bahwa dirinya ingin sekali berkunjung ke rumah Andri Taulani. Andri pun menjanjikan sesuatu bila Bilar memang akan berkunjung ke rumahnya. Hanya saja Reski Bilar harus berkunjung dengan pasangannya Lesti Kejora. Kepingin mampir ke rumah Sultan Bintaro ungkap Bilar. Nanti gua akan kasih sesuatu hadiah buat lu. Pokoknya gua akan siapin hadiah ke tra Andri Taulani. Tapi lu harus datang berdua sama Lesti. Karena emang hadiahnya ini untuk pasangan. Gak bisa sendiri-sendiri imbu Andri. Akan tetapi Reski Bilar mengaku bahwa Lesti kini sedikit lebih sibuk. Oleh karena itu bukan perkara mudah untuk berkunjung bersama. Hal itu pun membuat Andri Taulani penasaran dan menduga bahwa keduanya sudah renggang. Ya tapi emang tuh anak agak sibuk sekarang. Susah untuk kita bisa bareng ungkap Rizki Bilar. Oh jadi selama ini udah mulai renggang. Ujar Andri Taulani. Yang cukup mengagetkan yaitu jawaban dari Rizki Bilar. Benar saja Rizki Bilar tak membantah dugaan Andri tersebut. Pemain sinetron 25 tahun itu membeberkan bahwa ia dan Lesti sedikit terpisah oleh pekerjaan. Ya soalnya kan emang kita ada program bareng. Tapi dia juga kan penyanyi beda segmen curhat Rizki Bilar. Jadi banyak beberapa projek yang memang dia jalani sendiri sambungnya. Kepada Andri Taulani TV. Rizki Bilar mengaku dirinya kini juga sedikit disibukkan beberapa pekerjaan. Selain bermain sinetron ia juga membawakan beberapa acara. Oleh karena itu intensitas pertemuannya dengan Lesti Kejera sudah tidak seperti dulu lagi. Walau demikian Rizki Bilar terlihat bersyukur masih ada program yang mempertemukannya dengan Lesti. Itu menjadi kesempatan untuknya bisa memiliki sedikit waktu dengan pedangdut 21 tahun tersebut. Lantas ia pun disinggung soal foto meseranya dengan Lesti yang beredar di media sosial. Menurut Rizki Bilar foto itu diambil saat ia tengah periksa ke dokter ditemani Lesti. Gak tahu saya ia kemarin ditemani sama Dedik Ujar Rizki Bilar. Ditemani asisten Dedik dan Moreno juga. Karena kebetulan kita ada syuting salah satu program religi. Meskipun demikian Rizki Bilar mengaku bahwa hubungannya dengan Lesti Kejera saat ini masih baik-baik saja. Hanya pekerjaan yang memisahkan mereka. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.